Setiap kali nengok ya enggak lah, tapi sesempatnya aku, aku pasti berhutang untuk selalu memberikan dia pindangan, support, datangin dia pada saat aku enggak sepuluh, saat aku lagi enggak kerja. Itu kalau proses hukumnya sendiri saat ini memang masih ada di Rutan Kolda, kita semua masih mengupayakan supaya bisa diberikan assessment kepada Muhammad, supaya dia juga bisa kembali diobati lagi. Biasanya aku pasti bawa makanan, terus keperluan dia kayak sapu, apa-apa sih, tapi karena memang aku tahu suami aku yang satu itu memang enggak bisa lepas dari makan, yang pastinya dia selalu enggak bawa makanan, aku suka dengan dia. Kesian nih sebenarnya kalau dibilangin, karena dia paling suka telur dadar bikinan aku, jadi aku setiap kali besok dia tuh harus bikin telur dadar dulu, gitu. Sampai aku tanya, kenapa sih emang di sana enggak ada yang jual telur dadar? Ya enggak lah kan lain, jadi yang pasti aku mengupayakan itu untuk dia. Tapi keadaan jualan diri gimana? Kalau saat ini justru aku masih lagi bingung nih, dia udah mulai batuk-batuk lagi tiga minggu ini, gitu ya. Jadi kalau aku bilang sehat banget juga kayaknya dia udah mulai batuk, terus udah di segala macem minum. Maksudnya udah hampir setiap kali aku besok, dia selalu minta dibawain obat batuk, tapi aku denger dia masih batuk-batuk, gitu kan. Dan sebetulnya kemarin itu dia memang ada riwayat sempat kena TB juga waktu pas yang penangkapan kita yang pertama ya. Jadi kemarin aku lagi masih nyari hasil ronsennya dan segala macemnya supaya bisa mengupayakan dia untuk segera diperiksa. Karena takutnya nanti bukan cuma dirinya dia aja kan, takutnya kan orang-orang di sebelingnya kesian, gitu loh. Nah, jadi ya sejauh ini aku masih mengkhawatirkannya sih gitu. Mudah-mudahan secepatnya nanti bisa ditangani dan bisa diobatin ya. Ya sebenarnya berbicara bersama kalian itu adalah sesuatu hal yang dibilang aku tunggu-tunggu enggak, gitu. Tapi untuk aku indarin mau sampai kapan, ya kan, gitu loh. Tapi yang pasti aku juga minta maaf kepada semuanya bahwa mungkin baru pada hari ini juga aku bisa berhadapan dengan kalian semua. Karena sesungguhnya ini bukan sesuatu hal yang mudah untuk aku lewatin, gitu kan. Jadi aku juga selama ini berusaha untuk menguatkan diri aku. Di samping aku juga masih punya trauma tersendiri, masih dalam keadaan shock dan segala macemnya, gitu ya. Dan masih dalam keadaan kehilangan kan yang biasanya ada. Mohamad tiba-tiba harus menjalani segala sesuatunya sendiri lagi kayak gini, gitu loh. Jadi makanya minta maaf dan minta pengertiannya bahwa mungkin selama ini kalian mencancari saya dan baru hari ini bisa. Alhamdulillah Allah memberikan kuatlah kepada kalian. Alasan utama mungkin kadal yang akhirnya mau speak up lagi. Ada alasan tertentu? Sebenernya sih kalau alasan tertentu gak ada ya. Tapi aku berpikir kemarin-kemarin ini udah cukup aku menenangkan diri aku. Aku udah berangkat umroh, aku sudah mengadukan semuanya sama Allah, gitu kan. Jadi, dan aku tahu bahwa diamnya aku juga tidak akan menyelesaikan apa-apa, gitu loh. Akan menimbulkan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak-benak orang-orang, gitu loh. Jadi, ya sebenarnya ini memang adalah sesuatu yang harus aku lakukan. Berarti perjalanan umroh kemarin ini secara langsung keadaan sendiri mendapatkan suatu petunjuk, gitu? Sebenarnya bukan petunjuk aja sih, tapi aku paling gak mendapatkan sedikit ketenangan, gitu ya. Maksudnya, bukan sedikit malah. Banyak sekali aku merasa lebih tenang menjalani kehidupan aku ini dengan ujian yang seperti ini, gitu ya. Merasakan lebih punya kekuatan untuk tetap menatap ke depan, gitu kan. Jadi, ya akhirnya, alhamdulillah tiba-tiba kemarin itu aku dapat undangan di sini, yaudah. Aku pikir yaudahlah, gitu. Aku tahu pasti yang mau ditanya juga itu, gitu yaudah, gitu. Karena ini cuma masalah waktu, kan, gitu. Karena aku tetap suatu saat juga tetap aku harus berhasil. Ya, itulah. Aku juga tadinya berpikir aku sudah bisa benar-benar lepas, ya, dari semua itu, gitu. Tapi ternyata memang saat ini terbukti bahwa memang seorang pecahan itu gak sedang mudah. Lepaskan diri dari ketergantungan dan segala macamnya, gitu loh. Karena gak cuma butuh kekuatan hati saja, tapi juga butuh dukungan lingkungan dan segala macamnya. Dukungan keluarga, terus juga kekuatan iman dan segala macamnya, gitu loh. Jadi, paling gak ini jadi pelajaran lagi juga buat aku bahwa bukan sesuatu hal yang harus dipersalahkan 100%, gitu ya. Karena memang seluruh pecandu di dunia ini pastinya mengakui bahwa pelepaskan diri dari itu semua pastinya bukan sesuatu hal yang juga berbeda dengan kalian yang mungkin gak pernah terjun ke narkoba itu sendiri. Pastinya kalau aku sekarang kan sudah mempunyai banyak sekali orang-orang di belakang aku yang sangat berdukung aku untuk bisa keluar. Ya itu selain dari kanselor-kanselor aku di TRSKO waktu itu, gitu ya. Terus juga dokter-dokter, ya kan, yang selalu aku ajakin bertukar pikiran dan segala macamnya. Terus juga Alhamdulillah dari kejadian yang aku pertama kemarin, aku ketangkep berempat, ya kan. Salah satunya ipar aku yang juga ketangkep bareng sama aku, istri dari kakak aku, Alhamdulillah sudah mengikuti OJT dan sekarang sudah bisa dibilang bahwa dia sudah bisa menjadi kanselor, gitu loh. Jadi, dukungan-dukungan seperti itu, pengetahuan-pengetahuan seperti itu pastinya menguatkan kita juga, gitu kan. Bahwa memang hal yang gak mudah, tapi siapapun itu kalau mau pasti bisa. Aku sebenarnya udah berhenti rehab, gitu ya, cuman memang, maksudnya udah selesai, rehab jalan aku udah selesai. Jadi, selesai itu satu bulan setengah sebelum akhirnya Muhammad kita angkep lagi. Nah, cuman, apa namanya, kalau aku memang masih suka ngumpul sama bekas anak-anak rehab, sama kanselor, kadang kita bikin pertemuan di mana, di mana untuk ngobrol lagi, sharing lagi, menyelesaikan apa yang mungkin kita gak bisa selesaiin sendiri, gitu kan. Jadi, kalau sekarang-sekarang itu, apalagi aku punya waktu lebih banyak ya, kalau kemarin kan jadi istri, ya kan. Sekarang, mumpung lagi begini, jadi aku lebih banyak untuk bergabung juga sama mereka dan ikut menyemangati mereka lah. Jadi, sebenarnya sih Muhammad sendiri, Alhamdulillah, saya pilih dia karena sebenarnya dia orang juga yang menurut saya orang baik, gitu ya, basicnya. Hanya saja, balik lagi kalau narkoba ini kita gak bisa ukur, hanya dari sisi itu aja, gitu kan. Karena, maksudnya, aku melihat dia sih sekarang sudah lebih, Muhammad jadi lebih, apa ya, banyak diemnya, banyak diemnya dalam arti kata dia lebih mengisi kosongannya dia saat ini dengan berwirit, dengan sholat, dengan hafas, segala macem. Karena, aku selalu juga ingetin sama dia bahwa kita gak bisa lepas dari itu semua, semakin kita jauh dari itu semua, semakin kita gampang untuk kembali ke dalam jeratan itu lagi, gitu loh. Walaupun, basicnya memang Muhammad memang bukan orang yang tinggal sholat, ya kan. Muhammad juga keluarganya, keluarga besarnya rata-rata adalah orang-orang yang memang, Alhamdulillah, religius lah, gitu. Nah, makanya, juga aku mengingatkan dan mengembalikan dia lagi untuk bisa kayak gitu. Dan, Alhamdulillah juga, semua teman-temannya yang di sana, semua polisi-polisinya di sana juga senang bahwa Muhammad bisa bikin yasinan setiap malam Jumat, bisa bikin, apa, Mereka bisa, kalau ada yang saudara lagi, siapa meninggal, mereka bisa bikin tahlil, maulid, dan segala macemnya, gitu. Jadi, so far sih aku merasa agak sedikit terogat juga, ya. Itu paling gak, aku berharap ini menjadi yang terakhir juga untuk Muhammad, ya. Dan, mudah-mudahan juga Muhammad bisa, bisa, sama-sama untuk bisa berjuang keluar dari Islam. Ya, yang paling penting adalah, kunci utamanya adalah setiap orang itu pasti punya rasa penasaran, ya kan. Jadi, satu hal yang bisa saya ingatkan bahwa, buanglah rasa penasaran itu kalau kamu sudah menuju pada kata narkoba. Buang rasa penasaran itu, karena dibalik penasaran itu, itu nanti akan ada adiksi dan segala macemnya. Terus, aku berharapnya apa yang menimpa aku adalah hal yang mereka harus lihat untuk menjadikan mereka bisa menghindari itu semua, gitu loh. Karena ini bukan sesuatu hal yang enak, bukan sesuatu hal yang menjadikan kita keren. Justru sesuatu hal yang endingnya hanya membuat kita semakin sengsara, ya kan. Maksudnya, pertama untuk keluar dari situ aja udah luar biasa susah. Belum lagi tanggapan orang-orang di sekeliling kita. Belum lagi juga, apa, mengobati diri sendiri itu juga menjadi susah juga, gitu kan. Belum lagi kalau sampai harus berakhir di penjara, di kematian, ataupun kerusakan pada sistem syaraf kotak. Gitu, jadi makanya sesuatu hal yang aku rasa insya Allah mudah-mudahan kalian semua yang ada di luar sana, baik itu yang masih memakai ataupun tidak memakai, untuk lebih berpikirlah. Apa, aku pengen punya anak, Pak. Pengen punya anak, pengen bisa punya keluarga, sebagaimana orang normal padamanya, pengen bisa punya kehidupan yang jauh di luar biasa sekarang. Enggak sih, tapi sebisa mungkin siapapun yang menanyakan itu, siapapun yang ingin berbagi dan sharing, aku pasti akan, akan dengan senang hati untuk membagi apa yang pernah menjadi, maksudnya, pelajaran dalam hidup aku. Alhamdulillah sih, kalau mama, kalau untuk aku, dia sekarang udah lebih tenang, juga, maksudnya, aku juga sekarang sudah, sudah, maksudnya memang udah gak banyak keluar rumah, gitu kan. Segala sesuatu yang aku lakukan itu pastinya didampingin sama keluarga, gitu loh, kayak sekarang aku diantar sama kakak aku, sama hipan aku, kayak gitu. Jadi, karena aku merasa bahwa keluarga adalah yang terpenting, dukungan yang begitu besar itu diperlukan sekali dalam orang-orang yang mengalami seperti aku. Jadi, aku akan selalu melibatkan mereka dalam apapun yang aku lakuin. Alhamdulillah sih, belum. Belum, memang. Maksudnya, kalau Muhammad sendiri, memang sebenarnya lebih senang berhati-hati-hati, karena menurut dia, masalah hamil atau tidak, itu kan masalah kita dipercaya atau tidak, ya kan. Jadi, dia lebih berpikir bahwa, jadi aku belum pernah ada pemeriksaan secara ini banget, gitu loh, bahwa ada masalah kah atau enggak kah, kita juga belum pernah tanya ke dokter soal itu, gitu. Jadi, kita cuma berusaha sebagaimana layak keseluruhan di sini aja. Karena kalau itu kan aku, untuk masalah proses hukumnya sendiri, sebenarnya aku lebih menyerahkan sama keluarganya dia untuk mengurus, gitu ya. Jadi, yang aku tahu mungkin tidak akan sedetail keluarganya dia, gitu loh. Yang penting aku tetap men-support dia, karena aku udah, untuk kerana itu aku udah kayaknya punya, apa ya, masih punya trauma juga dengan kejadian-kejadian yang sebelumnya.